Terima kasih. Tengok sayur, biasa time ini ya, mau habis sudah jual. Memanglah teruk sekarang, tidak orang membeli, kedai tidak buka, supply tidak ada. Kita tunggu buang-buang saja itu sayur, tidak laku. Yalah, tidak laku bahkan. Sekarang teruk juga bahkan. Semua orang restoran tidak ada, kita mau supply kasih orang, tidak ada. Tengok sayur di kunasan yang bertanam di kebun, tunggu buang saja. Tidak ada orang mau, kau bawa turun free pun, mau suruh orang beli pun, tidak boleh beli banyak. Masalah ini, apa boleh buat tunggu lo sampai bulan 4 lo? Kami pun belum tahu lagi nih bagaimana, sebab ini sekatan lagi kan, kami pun tidak tahu bagaimana. Sekarang ini kami punya cara yang paling kami buat. Kadang-kadang macam ada orang mau COD sayur, kami COD lah yang kamu boleh. Kami pun ada itulah, sikit-sikit. Tapi jarang juga lah, bukannya semua orang mau kan. Kalau ada yang minta COD, kami COD lah. Ataupun mengantaran di mana-mana gitu. Tapi tengok jumlah pengambilan dorang lah. Yang penting ada. Kalau supply tidak habis, cuman buang saja? Tidak boleh pakai, buang lo. Tidak fresh, buang lo. Tidak boleh pakai, buang lo. Tidak boleh pakai, buang lo. Inilah petani punya susah. Keluar, tiada orang beli. Tiada harga, dugi. Ujan punya jam, tiada hasil. Itulah petani punya susah.